Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan kondisi para korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, kita bergabung dengan kontributor MNC Media di Kendari, Asdar Zula. Selamat malam, Asdar. Bagaimana perkembangan kondisi para korban? Apakah sudah mulai mengalami perkembangan yang signifikan begitu? Selamat malam. Saat ini saya berada di depan ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Jiwa Sulawesi Tenggara. Informasi terakhir, sejak tadi sore sudah ada 48 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa ini. Tetapi beberapa jam setelahnya itu sudah ada beberapa pasien lagi, tapi yang terkonfirmasi baru satu, yang masuk ke Rumah Sakit ini tetapi masih dalam tahap perawatan. Tetapi untuk total jumlah dari data pada Narkotika Nasional Kota Kendari bahwa sudah ada 68 orang dirawat bukan hanya di Rumah Sakit Jiwa Sulawesi Tenggara, tapi ada lima rumah sakit di Kota Kendari. Tapi terbanyak di Rumah Sakit Jiwa. Jadi di Rumah Sakit Jiwa ini sudah ada beberapa yang sudah dipulangkan karena sudah mulai sadar dan mereka statusnya masih tetap perawat. Si Asdar, tadi Anda mengatakan bahwa masih ada sekitar 48 begitu dan ada 3 lagi pasien baru yang baru masuk ke Rumah Sakit Jiwa di Kendari ini. Bagaimana kondisi perkembangan kondisi mereka? Apakah sudah mulai menunjukkan, mulai membaik begitu kondisinya? Pantauan terakhir, sekitar beberapa jam lalu bahwa membarangkan rata-rata pasien itu belum sadarkan diri. Tetapi mungkin juga karena pantauan kami sebagian memang pasien ini diberikan obat penenang. Karena kondisinya mereka sering mulai seperti kehilangan atau sehat, ingin melukai diri sendiri dan mengamuk-mengamuk, seperti itu. Tetapi sebagian juga sudah diizinkan pulang dalam satu serawat jalan. Dan informasi terbaru, pihak BNN juga tadi sudah meluruskan bahwa kasus ini bukan dalam masuk kategori narkoba, tetapi adalah penyelanggunaan obat. Tadi juga sekitar sore-kamis sore di Badan Narkotika Kota Kendari, ada korban membawa bukti pil. Yang selama ini diizinkan bahwa pil itu adalah pil PCC. Tetapi yang dibawa oleh salah satu korban di Badan Narkotika Kota Kendari, pil itu bentuknya putih polos, tetapi tidak memiliki atau tidak tercerah tulisan PCC. Bentuknya polos. Ya, Astor, bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk mencari pelaku yang menyebarkan pil PCC tersebut? Untuk informasi terkini, pihak Polda Sultra dan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi, di Sulawesi Tenggara, sudah menangkap beberapa orang. Beberapa diantaranya, rupanya beberapa apotekar dan asistennya sudah diamankan, dan ada ribuan pil yang disita, jenis Teramaldol dan Somadril. Itu yang terakhir, dan mereka sudah diamankan. Dan saat ini pihak Polda Sultra terus memburu dan sebuah menggerakkan beberapa personilnya untuk mengejar pengedar pil yang telah mengasibatkan puluhan orang mengalami gangguan mental di Kota Kendari. Baik, terima kasih Astor Zula atas informasinya langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara.